Pemirsa Goa Londa di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menawarkan sensasi berbeda untuk dikunjungi. Para pengunjung bisa melihat kuburan gantung di tebing dan tak hanya itu pengunjung juga bisa menyusuri Goa dengan hanya bermodalkan lampu senter untuk menemukan sejumlah makam di dalam batu. Mau menipati suasana mistis dan mengunjungi kuburan-kuburan kuno budaya Toraja, inilah ditawarkan wisata Goa Londa di Lembang Sangbuah, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Setelah menaiki ribuan anak tangga, pengunjung sudah ditunggu sebuah mulut goa menganga. Dengan hanya diberkali lampu petromak, pengunjung diajak menelusuri relung-relung sempit di dalam goa. Walonda juga dijadikan tempat pemakaman di mana di dalam goa masih tersimpan peti jenasa dan tulang belulang. Setelah itu pengunjung juga bisa melihat kuburan di atas tebing yang sangat terkenal di Toraja. Wisata Tawan diajak menyaksikan kuburan yang berada di selas-sela bukit batu cadas dengan posisi tergantung lengkap dengan puluhan patung tau-tau. Patung tau-tau adalah patung yang dibuat menyerupai manusia yang dikuburkan di tebing batu. Biasanya hanya kaum bangsawan yang dibuatkan patung tau-tau. Meski bebas bersuap foto, pengunjung harus sangat berhati-hati dan memperhatikan berbagai larangan yang ada di tempat tersebut. Kita masuk ke dalam goa ini kita harus memakai pemandu yang dengan menggunakan petromaks karena di dalam goa ini betul-betul gelap. Jadi memang ketika kita masuk ke dalam goa ini harus menggunakan petromaks. Kuburan berusia ribuan tahun ini berada di Lembang, sungai Sangbuah, 7 km arah selatan kota Rantepau. Motor yang paling dekat dan bisa dicapai dengan kendaraan umum seperti mobil dan motor. Meski suluti jangkau namun terbayar dengan suasana mistis dengan kentalnya keunikan tradisi suku Toraja dan keeksosisan tempat ini. Dari Toraja Utara, Solusi Selatan, Juf Rito Napa, melaporkan.